Siapa first love kamu? Gak bohong ini pertanyaannya First love gue Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please Subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Terima kasih sudah menonton! Sab-sab-sab sekali ini gue ketemu sutradar yang lagi hot banget Film maker yang lagi digandungi karyanya Gue juga suka banget nonton dari filmnya Itu perempuan ada Jahanam Gue memang ke kantornya Bang Joko Anwar Ini kantornya Bang Joko Anwar Jadi kantornya sudah 3 tahun Tapi kita lihat kantornya Bang Bang Joko tuh sebenarnya corenya bagus Kita seru nyanyi Hai Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Joko tadi nyanyi lagi dong dilanjutin Yang mana? Yang tadi barusan? Perempuan Tanah Jahanam Bukan Bukan apa? Itu lagu Biala Tak Berdawai Coba Bagus Lagu Perempuan Tanahah ada lho? Oh kasih pujaan hatiku Oh iya bener Yang katanya didapet dari Tanah Iya 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 Bagus tuh itu Coba-coba gimana sih? Bagus Oh kasih pujaan hatiku Janganlah engkau ragu Jelek suara gue? Enggalah Bang Joko itu dulu adalah anak band vokalis namanya Jokobian Jakobian Sorry Bukannya Jokobian Jakobian Namanya Jakobian Jakobian tuh Matrix di Matematika Jakobian Matrix Matrix di Matematika Karena kita dulu kan di ITB Belajar Matematika Selalu bertemu dengan Matrix Jakobian Jadi banyak yang enggak tahu Bang Joko tuh adalah Satunya Aerospace Aeronautical dan Aerospace Engineering Teknik Aeronautica Pesawat Udara Itu itu Mestinya Bang Joko ini nurusin Pak Habibie Bikin pesawat Air 80 Iya enggak Bang? Iya Tapi Bang Joko ini Kantornya Itu sama sekali tidak ada Poster-poster filmnya dia Bahkan film Janji Johnny Perempuan Tanah Jahanam Penghabis Setan Ratu Ilmu Hitam Dalam ini semuanya berflet Betul Dan tidak ada penghargaan-penghargaan ya Buang Udah dijual Soalnya Buang semuanya Udah dijual kan Bang ya Kok enggak ada sih Enggak ada di sini Enggak karena gue enggak sukanya Ada Piala-piala Jadi penghargaan itu Apa meaningnya buat Bang Joko? Penghargaan itu Tergantung penghargaannya ya Kalau penghargaannya diberikan oleh Orang-orang yang memang memahami pencapaian yang sudah kita dapatkan Tapi kalau penghargaan Sebatasnya penghargaan Aja sih enggak guna Setiap penghargaan itu kan I mean Emang ada level-levelnya gitu ya Bang Joko ini Penghargaan oleh siapa Jadi orangnya tahu Orangnya kredibel untuk memberikan enggak? Iya Karena ada juga orang memberikan penghargaan Bukan untuk memberikan penghargaan Tapi Asal ada ini hanya Asal ada event Itu siapa tuh? Ada lah Udah siap belum? Oke Udah siap? Oke Yuk kita lanjutin lagi Yuk Eh bentar 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 Bukunya Bang Joko Bukunya Bang Joko Oh Buku-buku yang gue baca Iya buku-buku yang Bang Joko baca Kebanyakan ya buku-buku Keran Cincan Wow Sinematografi Film Storytelling Fiksi Fiksi Berapa Fiksi? Story of Seven Killing Yunani Bard Ini John Zuni Yang gue suka Apa? John Zuni John Zuni Bisa dibilang sangat berpengaruh dalam hidup gue Karena waktu gue Sedang Demen-demennya Baca Gue Cinta mati sama John Zuni Kalau misalnya gini Bang Sekarang Bang Joko ini bisa pergi Terus Bawa satu buku buat temen-temen Yang pilih yang mana? Yang tengah ini ya? Fifth Journal Ini? The Fifth Journal Kenapa Bang? Kenapa ini Sangat berpengaruh dalam Keren banget lu gimana? Tak keren-keren Tak keren I really saved my Your life My My way of seeing life Kali Your way of saying life Of seeing life Of seeing life How do you see your life? Very Very Semua itu buat gue Very Poignant Poetic Apapun itu Mau Mau hal yang paling Susah juga Puitis Anjing puitis Boleh bilang anjing gak? Boleh banget Boleh Boleh Anjing kan binatang Anjing binatang Loh Gara-gara gundala gue taruh kata Bangsat belas sini gak apa-apa Karena kata lu Bangsat tuh kutu Ya kan? Bangsat tuh kutu Emang Bangsat tuh kutu Bener Bangsat kutu Dia gak tau mungkin edisi KPI ya Iya KPI gak boleh gue pake kata Bangsat Bangsat kutu lo artinya Bener Terus kalo KPI yang gak boleh taingin film-film kartun Otaknya kotor aja Kartun telanjang nafsu Siapa yang Nafsu ngeliat kartun telanjang Patung telanjang nafsu Gila kali ini Mau dipake Patah nanti tititnya Dari batu Nafsu mau dipake Patung Patah ya Loh tapi kan Gini Bang Kan suka ada orang yang berbuat kejahatan tuh karena Ter Cuci otaknya oleh hal-hal seperti itu Maksudnya gimana Kan banyak Ya misalnya gara-gara Ngeliat sesuatu yang Membuat nafsu Entah dalam komik Entah dalam patung Terus dia berbuat Kejahatan gitu Ya itu Orangnya yang ngaco lah Berarti bukan salah seninya Bukan Berarti kalo gitu Bang Joko suka baca juga Yang Porno-porno gitu Semua gue baca Yang vulgar-vulgar Baca Dari gue kecil Ada cinta itu di perspektif Jadi dari kecil tuh Suka nonton film Di bioskop Tapi filmnya Genital bokep Filmnya Film legit Film biasa Tapi di tengah-tengah dimasukin Potongan-potongan Film yang disensor Iya Kalo dulu kita Ngomongnya gini Semi Semi Film semi Semi bokep Film semi bokep tuh Film Bokep tapi gak ada Keliatan jelas Bentuknya Genital Genital Iya Tapi dada keliatan Jadi bahagialah Anak-anak jaman dulu Jaman sekarang mau susah bang Iya bang Tinggal google-an Susah ya nyolong-nyolong Oh Ya di Indonesia Tapi jaman sekarang Gak bisa nonton di bioskop Dulu Yuk bang kita lanjut disini Ayo gimana gitu Disini Hai guys Gangguin lagi Vlognya Mas Haryanto Jangan lupa ditonton Sampai beres Dan disubret ya Oke Nesaps Gimana Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini Nah Tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway Gampang Buka instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode instagram gua Terus di follow Kenapa Karena setiap giveaway Akan gua umumkan di instagram Dan pemenangnya Juga akan gua umumkan di instagram Supaya gak Palsu Ketawa Kalo difoto Ketawa Tapi mata lu lebih cingin Bang Ajarin dong acting gimana biar bagus actingnya Kalo gua mau acting bahagia Mau ngomongin gimana kan Acting bahagia lu harus Lu harus Gak bisa gak bisa Acting tuh gak bisa Direktur nyuruh lu bahagia Lu senang lu nangis Terus ini gak bisa Lu harus tau Karakter lu siapa Dan lu dalam situasi seperti apa Kalo misalnya Eh lu acting Senang dong Tapi jangan Jangan keliatan palsu Itu gimana Gak bisa gua pasti ngomong kayak gini Lu direct Direct orang gimana Lu Adalah seorang Enak masiswa Yang sudah lama banget Pengen lulus Tapi gak bisa lulus Karena untuk praktek Uang lu gak ada Karena tiba-tiba Ada yang ngasih lu uang Sehingga lu bisa kerja praktek Tapi ternyata Udah lu kerjakan Praktek lu Selesai Dikumpulkan lu Telat 1 jam Jadi lu gak bisa lulus Lu sedih banget Tiba-tiba Dosen lu bilang Robert Kamu bisa lulus Senangnya Senangnya Genuin kan Jadi gua gak nyuruh dia Ketawa Senyum Karena itu palsu Tapi gua ceritakan dia Karakternya seperti apa Situasinya apa Itu setradar yang bagus Kalo setradar yang jelek Lu senang-senang bro Ketawa-ketawa Kurangi 1 cm Ketawanya Kurang lebar Kurang lebar Lebar dikit Mata lu agak dibuka dikit Lu senang Nah itu Direktur yang bodoh Siapa namanya Ada lah banyak Eh bang Kalo gitu Tadi tuh gua penasaran banget deh Film ya gini deh Film yang lu nyesel lu tonton Gak perlu Indonesia deh Lu nyesel lu tonton Tapi kalo Indonesia lebih bagus Gak ada Aduh bangah mungkin lah Guanya banyak nonton begitu Bahkan kayak film Jemini Man itu yang Jemini Man itu was made Yang Banget itu pas keluar Ya udah lah ya Maksudnya Maksudnya Paling gak lu bisa ngeliat Apa yang pengen dilakukan sama si Ang Lee Dengan Kung Fu Bike Apa sekalanya Bike Fu I'm not a fan of Ang Lee I'm a fan of Ang Lee Hulk itu Hulk itu kok gak suka loh Hulk itu gak It's not excellent But okay Why not Jemini Man Jemini Man Jemini Man Jemini Man Itu bagus Jalan juga kan Gak bagus Film itu gak sesuai ekspektasi gue Oke Film yang lagi lu tonton Hah? Film yang lagi ditonton sekarang Film yang lagi gua tonton Iya Di handphone Di handphone? Yang lagi gua tonton? Gua lagi nonton film dokumenter The Devil Next Door Netflix Serial Bagus Lagus? Tonton lu? Belom? Makanya gua gak nonton nih Siapa lagi ditonton? Lagu yang lagi didengerin? Berulang-ulang gua ini Dengerin lagunya Sam Saimun Hah Sam Saimun Apa judulnya? Indonesia Pusata Oh Gua baru dapet Gua baru dapet file yang bagus banget Oh iya? Ini bukan karena nge-vlog kan Jawabnya begitu Emang beneran dengernya? Beneran Oh iya? Beneran Lo ke mobil gua aja pak Indonesia Tapi Sam Saimun Gua baru dapet file nya Iya Tanah air Amba Oh bukan dapet Amba Amba Pusata Abadina Jaya Eh gua kasih lagu itu diputer kali ya Bagus ya Bagus ya Kita cocok nih duet Iya Joker Joko dan Robert Oke Bentar ya bang ya Jorok Ada game ini bang Truth or Dear Oke Kita main ya Oke bang kita akan mulai ya Siap? Satu, dua, tiga Siapa first love kamu? Enggak bohong Enggak bohong ini pertanyaannya First love gue Sudah lama banget ya Iya Safitri Beneran Kelas 6 SD Oh iya? First love Kayak iya ya Orangnya tau gak? Tau Udah tembak? Pacaran Oh pacaran Pacar pertama Safitri Yes Terus pacarannya tahan berapa lama tuh? Oh agak lama tuh Dua tahun Dua tahun Dua tahun, putusnya kenapa? Putusnya karena Menantau Kenapa dulu ya? Enggak kan? Enggak sih Kenapa? Karena bapaknya marah kalo gak salah lupa gue Hahaha Oh bapaknya gak salah lupa Oh dimarahin guru Dimarahin guru Gak boleh pacaran Yeay Mana ada Gak boleh pacaran sama perempuan Terus pacar malek Marah banget Udah gue gak mau terusin itu Oke Yang kedua Truth order Truth lagi doang Truth Oke Ini pertanyaan ya Siapa mantan terindahmu dan mengapa kalian putus? Sumpah gue gak bohong Mantan terindah dan kenapa kalian putus? Iya Esta salfitia dirgantari Salfitri lagi? Enggak esta salfitia dirgantari Oh itu kapan? SMA Oh ya Kenapa putus? Iya Kenapa gue jatuh cinta kelain hati Hahaha Yang putusnya lu? Iya Sorry ya Tapi kita temen baik sekarang Sahabat Eh Pacaran berapa kali sih lu? Pacaran? Ya pacaran berapa kali? 6 kali ya Apa? 6 kali pacaran Pantar Karida Itu pacar keberapa? Itu pacar kedua Pacar kedua Pacar kedua Oke Sekali lagi paling terakhir ya Pilih truth or pilih death? Truth Truth lagi Wah Dia takut yang aneh-aneh ya suruh death Nggak, death gue tuh pemales Jadi suruh ngapain tuh truth Oke Truth ya berarti ya? Yes Pilih truth Truth Siapa lawan jenis yang terakhir di stok? Hahaha Gue nggak bohong ini pertanyaan gini semua bang Ini yang pertama pertanyaan gue Siapa lawan jenis yang terakhir di stok? Iya Di instagram Kenapa paras lawan jenis ya? Ini seksis banget sih Iya Itu sama jenis dan sama jenis suruhnya Yang gue stop terakhir Yang lu stop Lu stop By the way gue nggak pernah stopin orang Ya lu lihat lah profilnya Nggak pernah Bang Nggak pernah, nggak ada waktunya Bang, lu kan raja twitter, raja media Gue nggak pernah ngecek orang Beneran? Wait, wait, wait Wait Ada lah Gue lihat aja dia, gue lihat ya Yang gue search ya Boleh nggak gue lihat instagramnya juga? Ya ini loh, bentar lu Gue pengen lihat foto yang lu like Hah? Nggak pernah gue nge-like foto orang Masih Iya, gue bodo banget Nggak lah Kenapa bang? Kenapa lu ngomong oleh foto orang satu GR Nih, ntar gue search ya Ntar gue search Richard O Karena gue mau cari poster Filmnya kan Gue mau cari poster Mau gue post Love like a bird ya? Love is a bird Love is a bird Terus L Indonesia Karena gue mau cari foto gue Terus Asmara Abigail Karena gue mau posting foto dia Jadi gue cari di instagramnya Abis Yang lainnya Suggested Hypebeast Sandiaga Uno Half pose Marvel Ridwan Kamil Kasih lihat dong Nggak boleh Kasih lihat Boleh Tapi kan di bawahnya ada macam-macam Oh iya Terakhir kali di stop Oke Gue di stop Siapa orang yang Lu pengen follow Tapi lu belum follow Karena kalo lu follow Nanti ketahuan orang Dia mungkin netizen Atau orang target Atau apapun Bang Ada lah bang Gue gak pernah mikir dua kali Kalo gue melakukan sesuatu Kenapa harus mikir melakukan Oke Gue tau nih sepentin gue Siapa yang lu unfollow Tapi orangnya gak tau Siapa yang gue unfollow Tapi orangnya gak tau Gini Lu unfollow dia Sebenernya Tapi dia tuh Jadi sampai sekarang kayaknya belum sadar aja kalo lu unfollow Lu ngomong Kasih tau aja orangnya boleh Kasih tau inisialnya boleh Enggak Gue lagi mengingat-ingat siapa Orang yang barusan gue follow Tapi unlikely gue follow ada Maksudnya apa tuh? Gue follow dia Ya Tapi kalo gue bilang gak mungkin lu follow dia Gitu Jadi lu follow siapa? Fahri Hamzah Hahaha Ya oke itu masih inilah Masih inilah Karena dia follow gue dulu Hahaha Oh gitu Jadi gue follow dia Oke Ya kan bang? Oke bang? Mantap Mantap Good luck ya partainya Partainya bang? Gerakan kan? Gerakan Bikin baru? Iya kan? Oh bikin partai baru bang? Ajak-ajak gak? Enggak lah Enggak mungkin gue masuk para polo Loh kenapa? Enggak mungkin Lu mau kan? Enggak Sama sekali Enggak sama sekali Masa sih? Enggak Gue cukup punya talent Untuk talenta Untuk bisa bekerja di luar bar polo Hahaha Yaudah pertanyaan gue tadi Apa? Siapa yang lu follow Terus lu unfollow Terus lu unfollow Tapi orangnya gak tau Sampai sekarang Orangnya juga gak nonton lah Vlog gue Vlog gue mah gak ada nonton Hehehehehe Enggak Gue coba Coba-coba pikir siapa bro Iya Ada lah Ada lah Udah bang Kan Lu dikenal orang paling jujur di Indonesia Oh gue tau Iya siapa? Gue tau Urban shot Aduh gue lupa pokoknya apa Jadi Gue follow beberapa Akun fotografi State photography Tapi ada yang gue unfollow Orang lah Orang? Hmm Kayaknya gue gak ada unfollow orang ya Gue mute banyak Ya ada yang lu mute Yang gue mute? Ya Ya Di Twitter apa di Instagram? Di dua-duanya lah Sebenernya di Instagram Gue cek dulu boleh gak? Boleh Gue lupa bro Kan udah lama banget Kenapa lu mute orang itu? Biasanya karena spoiler Spoiler apa? Spoiler film Dulu G.O.T Sering lah Oh ya Ada gue mute satu Karena kemarin dia bikin quiz Mau bagi-bagi Mau bagi-bagi tiket Tapi mention gue Dan banyak orang jawab Jadi Semua orang masuk ke gue Mentionnya Jadi gue mute dulu Tapi cuma satu hari Oke Siapa? Netizen-based Yaudah gini deh pertanyaan gue Gue ganti kayaknya pertanyaan susah Siapa yang lu follow karena kasian? Bro lu harus tau bahwa Aduh bang Lu terkelasnya Lu jadi politisi Lu jadi politisi Lu jadi politisi Pantes Gue gak pati-pati gini Apaan kayak Lu follow karena lu kasihan Kenapa? Karena lu kenal dia Atau dia pernah jadi Actor lu Atau dia follow lu duluan Atau lu gak enak nih Karena gue sering ketemu Kalau ada di premiere film Tanya gue gak enak Gak ada Temen-temen gue aja kan banyak yang gak gue follow Kenapa gue harus Kasian sama orang ya Gak ada bro Sekarang ini lah Lu siapa? Yang ini nyantai gue dong Yang lu follow tapi kalau lu kasian Yang gue follow tapi gue kasian Karena lu kasian Kalau gue Gue follow tapi karena gue kasian Iya Gue lupa Malah gue tambahin deh disini Kalau gue ingat Gak beneran Yang lu unfollow tapi dia gak tau kalau lu unfollow Ada temen gue Gitu kan susah kan Ada tapi Ada Ada temen gue Kalau gue gak petty gitu Gue orangnya gak trivial Dia gitu-gitu Unfollow Unfollow Why? Iya kan? Yang lu follow kayak kasian Dia masih Dia ini banget gitu Kayak Millenial Millenial banget Millenial banget Millenial sejati Millenial tuh gak boleh dikonotasikan jelek Iya millenial bagus Bukan bukan ini Apa namanya tuh Lupa gue Apa? Ada istilah buat orang kayak gitu tuh Keren Alay Oh nooo Oh Mencira alay Apa? Alay tuh yang teriak-teriak Eh, eh, eh Engga Emang gitu? Iya Engga kan? Bang lu pinter nih lu tuh kirim multisi lu Kagel Tadi pertanyaan gue sama sekali gak ada yang dijawab Lihat dulu saja vlog ini ya Karena jawabannya sangat bermutu dan juga berfaedah ya bang Thank you so much Gue bingung sama orang yang mention gue pas gue cek dia gak follow gue Karena I don't do that Ya exactly, gue setuju Ngapain lu cek-cek punya orang kalo gak lu follow Atau ngapain lu follow orang kalo lu kata-katain lu serang Ngapain? Iya, iya, iya Mention tuh follow dulu baru mention Orang, enggak orang nge-tweet Ah anjing lu gue gak suka banget sama yang lu bilang Tayuh lu blablabla Ada yang gitu Ngapain lu follow Banyak Iya, iya Kalo gue nge-tweet dia maki-maki Unfollow aja Atau mau gue bantu blog, gue bantu blog Iya, iya Gue yakin haters-haters lu kalo ketemu lu juga minta foto Gue gak punya haters, gue punya orang yang punya opini Gue punya haters Hate is such a powerful word So I don't believe people hate is it Okay I don't believe in haters It's people with opinions Okay Nonton permutan aja hanam Nonton ratu ilmu hitam Thank you so much bang Thank you so much bang Thank you Thank you Thank you Ya bro Agh